Restorasi atau beli mobil sudah jadi? Kerap kali menjadi pertimbangan atau membuat orang menjadi bingung? Apa sih sebenarnya alasan-alasan kita harus membeli unit dan merestorasinya? Atau kita beli mobil yang sudah jadi? Jadi simak video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Raman Fatoni di kanal otomotif yang akan memberikan perspektif berbeda kepada teman-teman dalam memandang dunia otomotif. Di video kali ini saya ingin sedikit bercerita terkait dengan pengalaman saya membeli mobil tua. Ini pengalaman saya dan tentunya akan saya tambahkan preferensi-preferensi sehingga bisa menjadi pilihan kalau kita beli mobil tua itu restorasi atau beli sudah jadi. Ya tentunya kita harus punya pertimbangan dan pertimbangan-pertimbangan itu saya sudah merangkum menjadi lima hal. Yang pertama kondisi mobil. Kondisi mobil kita ingin mobil yang kita miliki atau mobil yang kita beli itu dalam kondisi yang sudah baik atau sudah jadi atau masih bahan. Teman-teman di sini harus menentukan tipikal orang yang suka otak hati atau tidak. Nah kalau tidak suka otak hati dan tidak bisa merasakan proses untuk buah mobil itu menjadi lebih baik. Saya rasa teman-teman lebih baik untuk membeli mobil tua yang sudah jadi. Mengapa? Karena nanti kalau mobil tua yang belum jadi, nomor satu bisa mengganggu aktivitasnya teman-teman. Misalnya itu dipakai dan tiba-tiba dia mogok. Ini kalau kita membeli kondisi bahan. Lain ceritanya mobil itu mogok tapi teman-teman ini tipikal suka belajar, suka otak hati. Itu menjadi sebuah kesempatan bagi teman-teman untuk belajar. Lain cerita ketika teman-teman ini tidak suka otak hati, itu mobil tiba-tiba mogok, itu menjadi sesuatu yang menyebalkan. Walaupun kita suka otak hati kadang juga menyebalkan tetapi sisi lain kita mendapatkan sebuah ilmu, sebuah tantangan untuk menakjurkan mobil tersebut. Yang kedua ini faktor anggaran. Ini faktor yang benar-benar sangat penting ya, tapi kenapa saya letakkan di nomor dua, anggaran ini bisa menjadi tidak begitu penting. Maksudnya kita hanya membeli mobil 10 jutaan kalau teman-teman itu suka otak hati, ya ini bukan menjadi sebuah masalah. Tetapi anggaran ini bisa menentukan teman-teman. Nah teman-teman, kalau memang saat ini kondisinya sedang tidak banyak uang, kondisinya ngepress dan pas-pasan, maka beli mobil yang setengah jadi. Maksudnya bagaimana mobil yang setengah jadi? Berarti dia tidak terlalu banyak PR untuk masalah tinggal jalan, mobil itu bisa jalan. Tapi ada PR-PR yang nanti ketika teman-teman ada rejeki harus diselesaikan, walaupun tidak direstorasi ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau teman-teman ini memang punya anggaran, berlebih, teman-teman tidak suka otak hati, maka beli mobil jadi itu sebuah pilihan. Karena ketika teman-teman punya uang banyak gitu ya, preferensinya teman-teman itu suka mobil yang teknologinya sudah modern gitu ya. Lebih canggih, tidak punya kenangan dengan mobil tua, atau tidak punya kecintaan yang besar terhadap mobil tua, melihat mobil tua itu hanya sebatas melihat si rongsok gitu ya. Maka teman-teman pilihannya nggak cocok kalau masuk ke mobil tua, tapi masuknya ke mobil-mobil muda gitu ya. Jadi semacam itu. Tetapi kalau teman-teman itu punya budget, melihat mobil itu, mobil-mobil muda itu senang, bahagia, tetapi ketika melihat mobil tua, teman-teman itu seperti melihat sesuatu yang sangat-sangat mengagumkan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka teman-teman harus membeli mobil tua. Yang ketiga sekarang ya, kebutuhan dan preferensi. Pertimbangan juga soal kebutuhan dan preferensinya teman-teman. Nah, ketika teman-teman sering luar kota dan jaraknya jauh, menggunakan mobil tua yang masih bahan, ini tidak recommended. Mobil tua yang setengah jadi pun tidak recommended. Mengapa? Karena jaraknya membuat mobil yang setengah jadi atau mobil bahan itu tidak bisa menempuh hal itu. Tapi bagaimana kalau mobilnya sudah jadi? Lain cerita, teman-teman. Teman-teman mau pakai luar kota, jarak jauh, luar pulau, nggak ada masalah. Jadi pada titik ini, teman-teman bisa menentukan kebutuhan dan preferensinya teman-teman gitu ya. Kalau memang teman-teman itu akan lebih baik, istilahnya ini, karakternya lebih keluar ketika keluar dari mobil tua yang sudah jadi daripada keluar dari mobil muda. Tetapi kesannya biasa saja. Mengapa? Karena di jalanan itu mobil muda itu sudah banyak sekali. Tetapi ketika teman-teman keluar dari mobil tua yang benar-benar sudah mewah, sudah jadi, seperti keluaran baru di jamannya. Loh, inilahin cerita teman-teman. Nah, ini bisa dijadikan bahan pertimbangan. Yang keempat ini nilai investasi. Memang ketika kita berbicara mobil, nilai investasi ini mungkin tidak begitu banyak gitu ya. Orang setuju. Mengapa? Karena nilai susut sebuah barang itu pasti ada. Nah, tetapi beda kalau kita bisa memilih dan memilah mobil yang pas, seperti mobil baru misalnya ya. Itu yang dibeli oleh Fitra Eri dan api GR Yaris ya. Ini yang diciptakan untuk mobil balap, diproduksi hanya sedikit, tidak banyak. Nah, sehingga mobil itu dulunya ini kurang lebih 800 juta. Nah, saat ini Fitra Eri mungkin menjualnya sudah di atas 1M. Nah, ini sebuah investasi yang berlebih gitu kan. Nah, kalau mobil tua bagaimana lah? Mobil tua semakin gelap lagi. Ketika mobil itu sudah jadi, mobil ini bisa melebihi usianya. Bisa bahkan setara dengan mobil-mobil muda. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, tentunya ketika di tangan yang tepat, kemudian di market yang tepat. Tidak semua mobil tua yang sudah jadi itu akan menjadi investasi bagi penjualnya atau pemiliknya. Nah, maka dari itu, poin empat ini mungkin tidak begitu banyak disetujui oleh masyarakat umum ya. Jadi kayak gitu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini kemampuan dan waktu. Apakah teman-teman ini, jika memilih restorasi itu punya waktu dan tenaga gitu ya. Walaupun dikerjakan sendiri gitu ya. Kan meminimalisir budget. Tetapi kalau teman-teman tidak punya waktu dan tenaganya gitu ya. Dan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi, otomatis kita harus bawa ke bengkel profesional untuk menangani PR-PR-nya. Untuk merestorasinya lah. Selain kemampuan dan waktu, kalau dibawa ke bengkel profesional, maka ini akan menjadi lebih banyak biayanya. Nah, kalau cerita saya dulu, ini ketika membeli mobil kali pertama, tujang kotak gitu ya, yang nilainya hanya Rp9.700.000 gitu ya. Pikiran saya, saya butuh unitnya. Uang nggak ada, adanya cuma itu. Maka, tetap saya beli. Ketika nanti saya ada perputaran usaha dan sedikit, maka saya permajaan. Ketika saya ada rezeki lebih, maka saya restorasi. Bahkan sampai saat ini belum selesai restorasi. Konsep saya seperti itu. Kemudian, saya membeli mobil setengah jadi Corolla D.E. di sekolah saya ini. Memang saya pakai untuk harian. Dan ketika nanti, ini konsepnya permajaan. Saya tidak punya konsep untuk restorasi kalau si Corolla D.E. Tapi permajaan. Semua menjadi lebih yang sudah aus-aus, itu yang sudah termakan usia. Maka akan saya permajakan. Jadi, konsepnya seperti itu. Jadi, menyesuaikan dengan dana. Dan sisi lain, ternyata ketika saya dulu membeli kejangkota, saya nggak suka awalnya. Akhirnya, menjadi suka dengan otomotif, suka dengan mobil. Ceritanya lain. Sehingga ketika saya membeli Corolla D.E. Ini kecintaan saya terhadap otomotif sudah tinggi, teman-teman. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga saja cerita ini bisa bermanfaat dan mungkin butuh. Karena saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang biasa, seorang ayah dari dua anak yang suka dengan otomotif. Dan mengupayakan agar mobil yang saya pakai itu bisa membantu aktivitas kami sekeluarga. Cukup sekian dari saya. Saya Kriwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Please hang up and try again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.